siapkan 1 bungkus agar-agar saya pakai yang plain untuk beratnya ini yang 15 gram tambahkan 120 gram gula pasir 800 ml air aduk-aduk sampai tercampur merata lalu ini dimasak menggunakan api sedang sampai airnya mendidih setelah mendidih matikan api kompornya tuang agar-agar sebanyak 600 ml jadi ini tidak semua digunakan ya cukup 600 ml saja tambahkan 1 bungkus pop ice saya pakai rasa strawberry bebas, mau pakai rasa apa saja juga boleh aduk-aduk supaya tercampur merata supaya warnanya lebih cantik ini saya tambahkan 3 tetes warna merah selanjutnya siapkan cetakan ini saya pakai cetakan kue lumpang tuang agar-agar nutrijelnya ke dalam cetakan kue lumpang untuk sisa agar-agarnya ini saya tuang ke dalam cup setelah selesai semua kemudian ini didiamkan sampai agar-agarnya set lanjut untuk sisa agar-agarnya tambahkan 1 bungkus susu kental manis aduk-aduk sampai tercampur merata karena ini nutrijelnya sudah mulai mengental jadi ini saya masak lagi cukup sampai mencair saja tidak perlu sampai mendidih ya pastikan adonannya warna merah sudah set lalu timpa menggunakan nutrijel yang warna putih ini didiamkan kembali sampai agar putihnya set nah ini sudah set semuanya kemudian keluarkan agar-agar warna merah dari cetakan lalu letakkan di atas agar-agar putih nah seperti ini lakukan hingga selesai nah kalau sudah selesai semuanya supaya tidak mudah lepas atau tidak mudah bergeser ini saya beri bagian pinggirnya menggunakan agar putih ya ini tadi ada sisa untuk agar putihnya jadi beri bagian pinggirnya seperti ini setelah dingin ini boleh disimpan di dalam kulkas karena ini dimakan dingin rasanya makin enak nah ini dia pudingnya setelah set dan ini sudah saya keluarkan dari dalam kulkas jadi ini dalam keadaan dingin dari tampilannya aja sudah kelihatan ini menarik cantik teksturnya lembut rasanya manis dan enak ini enak banget segar cocok banget untuk ide jualan ataupun untuk isian snack box karena tampilannya menarik dan rasanya juga enak recommended selamat mencoba dari resep yang saya bagikan semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya jangan lupa di like komen dan subscribe channel youtube Dapur Yulia tekan tombol loncengnya juga supaya saya terus semakin bersemangat untuk buat video-video terbaru lainnya wassalamualaikum bye bye pertama siapkan panci masukkan 1 bungkus nutrijel saya pakai rasa strawberry ini saya pakai nutrijel yang ukuran besar beratnya 15 gram lalu tambahkan 6 sendok makan gula pasir aduk-aduk dulu supaya tercampur merata tambahkan 500 ml air kemudian tambahkan 400 ml susu UHT rasa strawberry jadi total air yang digunakan ini 900 ml ya aduk-aduk dulu sebentar sebelum dihidupkan api kompornya supaya tidak menggumpal hidupkan api kompornya ini dimasak sampai airnya mendidih nah ini airnya sudah mendidih bisa dimatikan api kompornya siapkan cup lalu tuang agar-agar 1 per 3 cup nah ini saya ambil agar-agarnya sebanyak 300 ml ya jadi adonannya dibagi menjadi 3 bagian perbagiannya itu saya ambil 300 ml setelah selesai semua ini boleh didiamkan dulu sampai agar-agarnya setengah ngeset tuang kembali sebanyak 300 ml agar-agar tambahkan secukupnya pasta strawberry kalau nggak ada pasta strawberry boleh pakai pewarna-warna pink nah ini agar-agarnya sudah setengah ngeset jadi saya nggak tunggu sampai benar-benar mengeras agar-agarnya jadi cukup setengah ngeset aja seperti ini lalu ditimpa menggunakan agar-agar yang kedua yaitu agar-agar yang warna pink ini didiamkan kembali sampai setengah ngeset nah ini sisa yang terakhir 300 ml saya kasih ke warna-warna merah tua kalau agar-agarnya sudah mulai mengental boleh dihidupkan kembali api kompornya dimasak sebentar aja sampai mencair kembali lalu tuang sampai cupnya penuh nah seperti ini lakukan hingga selesai setelah selesai semua ini boleh didiamkan dulu sampai dingin setelah uap panasnya hilang boleh dimasukkan ke dalam kulkas karena makan puding ini dimakan dingin rasanya makin enak nah ini dia hasil pudingnya ini gradasi warnanya cantik banget ya dari tampilannya aja warnanya ini udah gemes banget ya siap banget warnanya bisa dilihat teksturnya ini lembut rasanya enak dan segar dalam satu resep yang saya bagikan ini menghasilkan 15 cup untuk ukuran seperti ini recommended banget untuk dijadikan ide jualan untuk isian snack box juga cocok banget recommended ya selamat mencoba dari resep yang saya bagikan semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya jangan lupa di like komen dan subscribe channel youtube Dapur Yulia tekan tombol loncengnya juga supaya saya terus semakin bersemangat untuk buat video-video terbaru lainnya wassalamualaikum bye bye siapkan panci masukkan 1 bungkus nutrijel plain ini yang beratnya 10 gram 1 bungkus susu bubuk ini yang beratnya 30 gram 50 gram gula pasir aduk-aduk dulu sampai tercampur merata lalu masukkan 500 ml air ini dimasak sampai airnya mendidih nah ini sudah mendidih matikan api kompornya kemudian siapkan cup tuang ke dalam cup ini cukup dituang setengah bagian cup aja kalau sudah selesai semua ini boleh didiamkan dulu sampai agar-agarannya nge-set lanjut siapkan panci masukkan 1 bungkus nutrijel rasa anggur bebas mau pakai rasa apa aja juga boleh 60 gram gula pasir 500 ml air ini dimasak sampai mendidih untuk nutrijelnya sama ya saya pakai bungkus yang kecil berat 10 gram nah ini airnya sudah mulai mendidih ini sudah matang matikan api kompornya oh iya teman-teman ini saya tadi ada tambahkan 3 tetes pewarna warna ungu supaya warnanya lebih cantik tapi mohon maaf tadi gak sempat terekam karena saya ternyata salah pencet tombol kameranya pastikan saat menuang agar-agar putihnya sudah nge-set supaya warnanya gak tercampur ini tuang sampai penuh nah ini sudah selesai semua dituang boleh didiamkan dulu sampai uap panasnya hilang baru dimasukkan ke dalam kulkas supaya lebih cepat nge-set dan rasanya lebih seger ya karena puding dimakan dingin rasanya makin enak nah ini dia hasil pudingnya ini udah nge-set dan sudah dingin sudah saya masukkan ke dalam kulkas ini dari tampilannya warnanya ini udah kelihatan ya cantik banget dari satu resep yang saya bagikan ini ini menghasilkan 17 cup jadi sangat cocok banget untuk dijadikan ide jualan untuk isian snack box juga cocok banget buatnya muda rasanya enak manis dan seger selamat mencoba dari resep yang saya bagikan semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya jangan lupa nilai, komen, dan subscribe channel youtube Daper Yulia tekan tombol loncengnya juga supaya saya terus semakin bersemangat untuk buat video-video terbaru lainnya wassalamualaikum bye 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 sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!